Halo, good morning, selamat pagi Sobat Rumah 21, jumpa lagi kita bersama Brody. Kita sekarang mau jalan-jalan nih kelihatan satu properti di daerah Simatupang, Jakarta Selatan. Residensial yang masih baru, sangat keren. Lokasi selangkah ke MRT Lebak Bulos maupun MRT Fatmawati dan sekitarnya ada CBD ya. Dan unitnya akan keren banget, ikutin terus review kita Residensial di Jakarta Selatan. Salam properti. Mau bikin konten nih, ada yang datang gak hari ini? Tadi ada di sini udah di atas sama orang rumah 21, ya udah baru satu orang sih Pak. Oh, 20? Iya. Sama siapa dia? Sama cowok satu orang saya yang ditanggung. Oh. Jadi baru 22. Iya, makasih ya. Iya. Halo, Sobat Rumah 21, saya sekarang sudah ada di Arumaya Residen. Tahu gak, ini di mana nih? Ini di lantai 25, Infinity Sky Pool. Terbesar dan hanya ada satu-satunya di Jakarta Selatan. Keren banget tuh, kita bisa lihat tuh. Nah, di sini kita bisa juga lihat pemandangan itu ada Hotel Mecure, ada Point Square. Nah, ini Jalan Sima Tupang ya. Jadi kalau kita lihat di situ sebenarnya sangat dekat sekali dengan MRT Lebak Bulus. Nah, nanti di sekitar CPD sini akan ada shuttle service dari kawasan Sima Tupang ke MRT Lebak Bulus. Nah, kita coba eksplor ada apa aja di lantai 25 ini. Nah, kita ikutin jalan-jalan kita. Nah, di sini ada ruang untuk private ya. Kalau kita mau bikin acara-acara itu bisa ada di ruangan sini. Saat ini ruangan ini untuk teman-teman customer yang mau membeli properti di Arumaya, nanti bisa kita terima di private room. Case, coba lihat Sobat Rumah 21. Kolam renangnya, keren banget. Nah, ini kita lihat, coba kita lihat pemandangan di sebelah kiri ya. Ini kita bisa lihat kawasan Cineri, Bogor, dan di pagi hari akan kelihatan Gunung Salak. Kalau siang nggak kelihatan karena polusi ya. Nah, coba kita lihat sebelah sini. Ini kita lihat SQ Residen. Ini apartemen dan ofis ya. Ada dom namanya. Ada city bank, punya kantor pusat di situ. Itu rumah sakit mayapada, rumah sakit terbesar di Jakarta Selatan. Dan indah sekali, ini adalah fasilitas umum yang nanti bisa dinikmati oleh penghuni Arumaya Residen. Nanti Sobat Rumah 21 akan saya ajak juga pengembangan dari unit ini ada namanya Garden Villa. Akan lebih keren, nanti kita akan ajak Sobat Rumah 21 untuk melihat unit Garden Villa ini lebih keren lagi. Nah, ini Sobat Rumah 21 akan kita ajak juga lihat ada fitnessnya nih. Ayo kita masuk ke ruang fitness. Ini ruang fitnessnya Sobat Rumah 21. Alatnya sudah lengkap, bisa dipakai. Dan ini peralatan fitness ini adalah bukan kaleng-kaleng. Live fitness ini adalah peralatan yang premiumnya untuk fitness center. Sobat Rumah 21 bisa lihat, keren abis. Jadi, kalau abis renang, bisa fitness dan bisa masuk ruang sauna. Jadi, di situ dibuat ruang sauna yang masih belum selesai. Ikutin terus Sobat Rumah 21, review kita properti-properti keren di Selatan Jakarta. Salam properti! Sobat Rumah 21, kita lihat dari sisi lain, ini Infiniti Skypoolnya Arumaya Residen yang sangat dasyat dan luar biasa. Nah, percaya nggak ini ada di lantai 25, lantai tertinggi ya? Nah, Sobat bisa lihat tuh kolam renangnya, keren abis. Sambil berenang, Sobat Rumah 21 bisa lihat pemandangan kota Jakarta. Tuh, dasyat sekali. Jadi, itu seluruh hamparan kota Jakarta bisa kita lihat sambil berenang. Cari apartemen, rumah 21, salam properti. Saya berada di unit Garden Villa Residen. Unitnya keren abis, low-res apartemen ya? Kita lihat, unitnya ini hanya 4 lantai. Jumlahnya hanya 59 unit. Limited sekali dan ini lokasinya keren abis di daerah Sima Tupang. Saya ingin kasih tahu, itu di bawah itu ada 7 unit di ground floor. persis bisa diakses dari taman ini. Unit ini hanya 7 unit. Ada 3 bedroom, ada 2 bedroom, ada 1 bedroom. Untuk properti di lokasi yang premium Sima Tupang, low-res apartemen, dan di ground floor-nya itu bisa diakses langsung dari tamannya layaknya landed house atau rumah. Di situ juga ada taman yang seolah-olah milik daripada penghuni. Luar biasa, untuk info lebih detail dan lebih lanjut, bisa hubungin agent-agent yang berpartner dengan Arumaya Residen. Tetap semangat, salam properti. Saya mau tunjukin tamannya Garden Villa Residen. Garden Villa Residen itu adalah low-res, 4 lantai. Kayak apartemen, tapi di ground floor-nya itu seperti rumah. Tadi kita dari sana, ini kan jalur dari lobby menuju ke unit. Ini adalah ada garden-nya. Nah, kalau kita lihat, nanti unitnya masuk di sini. Nah, ini privacy betul. Jadi ini ada taman, yang taman ini bisa juga di-maintain oleh pemiliknya nanti. Aku mau lihatin unit Garden Villa Residen yang lokasinya persis di depan garden-nya dari Arumaya Residen. Unitnya keren, bisa diakses langsung layaknya rumah tinggal ataupun landed house. Ini kita lihat tamannya. Taman ini persis di depan pintu daripada unit yang tiga bedroom. Unitnya keren, luar biasa, dan akan ada banyak kejutan karena ini satu-satunya unit yang belum pernah saya lihat dan ada di Jakarta Selatan. Luar biasa. Coba kita lihat, yuk. Sobat Roma 21, ini ada di living room-nya Garden Villa Residen. Wah, keren abis nih. Sealing-nya nggak? Kita lihat sealing-nya luar biasa, 4 meter lebih ya. Jadi ini sangat keren sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Garden Villa yang sangat limited ini, hanya 59 unit, 7 unit diantaranya ada di ground floor. Dan kalau bisa dapatkan unit yang ground floor, 7 unit ini, suasananya di depan taman, bisa diakses langsung layaknya rumah tinggal atau landed house. Dapatkan promo khusus September ini, diskon 3 persen, bisa KPA dengan DP 0 persen, atau bisa bayar secara tahap sampai 60 kali. Luar biasa! Info lebih lanjut, hubungi kami, Roma 21, di bawah ini. Salam properti! Terima kasih telah menonton!